selamat menikmati selamat menikmati polimer itu adanya banyak molekul sehingga polimer bisa dikatakan sebagai molekul besar yang terbentuk dari bagian-bagian molekul atau istilahnya adalah monomer reaksi pembentukan polimer itu disebut dengan reaksi polimerisasi reaksi pembentukan polimer polimer terdiri atas molekul-molekul besar sehingga disebut dengan makromolekul unit pembangunnya berasal dari molekul sederhana yang disebut dengan monomer jadi polimer terbentuk dari beberapa mono-monomer reaksi pembentukan polimer dari monomernya disebut dengan polimerisasi sedangkan polimerisasi ada dua macam yaitu reaksi adisi jadi ada reaksi adisi yaitu bergabungnya monomer-monomer yang mempunyai ikatan rangkap jadi nanti ikatan rangkapnya putus menjadi ikatan tunggal disini misalnya ada etena etena bergabung dengan etena ada dua molekul monomer etena membentuk dimirnya ini nah polimirnya ini jadi bisa terlihat disini jadi adisi contohnya poli etena contoh yang sederhana contoh lagi bisa menggunakan vinil klorida vinil klorida juga bisa membentuk poli vinil klorida atau PVC yang terkenal digunakan untuk pipa jadi contoh-contohnya disini sudah ada kemudian yang kedua kalau menggunakan polimerisasi kondensasi yang kedua kondensasi polimerisasi kondensasi yaitu reaksi penggabungan monomer-monomer yang mempunyai gugus fungsional contoh disini adalah asam adipat yang dicontohkan disini adalah asam adipat jadi disini nanti contoh untuk reaksi kondensasi itu reaksinya ada bagian-bagian yang hilang misalnya disini ada OH berikatan dengan H+, membentuk H2O jadi ini contohnya asam adipat dengan heksametilin diamin disini membentuk nilon 6-6 dengan melepaskan H2O jadi nilon 6-6 dibuat dengan cara kondensasi ini contohnya adalah nilon ini bisa digunakan untuk bahan tekstil ya jadi benang-benang tekstil ini polimerisasi nya untuk penggulungannya penggulungan dari polimer yaitu berdasarkan asalnya itu ada polimer alam dan polimer sintetis polimer alam yaitu polimer yang terdapat di alam sedangkan yang polimer sintetis berarti polimer yang dibuat oleh pabrik jadi kalau berdasarkan jenis monomernya ada homopolymer ada copolymer kalau homopolymer berarti ini polimernya sama jadi misalnya kalau dilambangkan ini dengan dengan titik ini misalnya ini A ini A ini A ini A ini A kalau yang copolymer misalnya ini A ini B ini A ini B ini A ya contohnya disini kalau untuk umu polimer yaitu amilum pada tepung kalau copolymer misalnya dakron ya jadi contoh-contohnya ini kalau yang tadi ya kalau yang alam berdasarkan asalnya ada alam misalnya ini protein dari sutra ya kalau reaksinya kondensasi nah isoprene dari getah karet adisi reaksinya adalah adi adisi kalau yang sintetis misalnya ada PVC ya reaksinya reaksi adisi juga ada tetrafluoroetena pada teflon ya ini reaksinya juga adisi kalau berdasarkan ketahanan panasnya ya berdasarkan ketahanan panasnya ada termoplastik ya ada eh termoset kalau termoplastik tidak tahan panas ya misalnya ini polietilena kemudian kalau yang termoset itu yang tahan panas adalah baklit jadi plastik tahan panas pada elektro elektron ya ini yang karet dan plastik kalau yang karet alam ini terbentuk dari isoprene ya isoprene isoprene nanti bergabung ya kalau yang makanya ini namanya isoprene poli isoprene kalau karet sintetis ya misalnya ini yang kita gunakan sebagai ban ya ban yang sepeda motor atau mobil itu dibuat dari polibutadiena atau SBR stirena butadiena rubber untuk material yang lebih kuat ya jadi ini butadiena stirena butadiena butadiena jadi ini tinggal panjangnya kita pakai yang berapa itu kalau karet ya kemudian ini untuk plastik ya untuk plastik yaitu ada polietilena jadi perkembangan tingkat modern dunia itu ditandai dengan adanya plastik ya penemuan plastik jadi plastik yang ini yang sederhana adalah polietilene plastik paling sederhana ini digunakan sebagai pemungkus makanan jasujan dan lain-lain monomirnya adalah etena atau etilena ini ada dpe mdpe ldpe dan seterusnya turunan dari polietilena terbentuk karena perubahan kondisi reaksi misalnya karena perubahan suhu tekanan katalis sehingga terjadi perubahan densitas ya contoh yang lain yaitu adalah tetrafluoroetilena ini adalah lapisan antilengket pada teplon atau setrika ini monomirnya adalah tetrafluoroetilena bergabung membentuk teplon kemudian ada polistirena ya pada sterofum ya polistirena bergabung dengan polistirena membentuk sterofum ini juga untuk polimer baklit ya baklit itu misalnya disini ada beberapa penol bergabung dengan formaldehid ya ini kemudian ada kalian ingat di di benzena ada orto ada parah ini produk ortonya produk parah melepaskan H2O berarti ini reaksinya menggunakan reaksi polimerisasi kondensasi nanti contoh-contoh berikutnya untuk polimer kita bahas nanti di berikutnya ini yang karet dan plastik saja yang pada pagi ini kita bahas ya kalian pelajari ya kalian pelajari nanti kalian lihat di buku LKS nya juga ada ya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.